Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman stepa hebat Selamat datang kembali di acara podcast rainbow stepa Ramadan indah bincang-bincang dan obrolan warga stepa Dengan saya disini Verita Atristi Nah teman-teman di video podcast kali ini Kita akan membahas tentang bersyukur Apa sih itu bersyukur teman-teman? Gimana-gimana? Nah biar lebih jelas kita datangkan narasumber yang spesial Ada Pak Pras Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya gimana Pak kabar hari ini Pak? Alhamdulillah Insya Allah semakin bersemangat Demikian juga harapan saya Untuk anak-anak stepa hebat Senantiasa semakin hari Semakin berkualitas Ibadahnya selama di bulan Ramadan Amin 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 Nah kita hari ini akan membahas tentang bersyukur ya Pak Untuk pengertian bersyukur gimana Pak? Bersyukur itu Ucapan Perbuatan Perbuatan Sikap Sebagai wujud terima kasih kita Kepada yang memberi nikmat Yang memberi kebahagiaan Yang memberi apapun Yang sudah kita terima Dari yang sang pemberi Sehingga kalau bersyukur Senantiasa tentu saja Dihubungkan dengan hubungan vertika Kepada Allah SWT Bersyukur kita tujukan Kepada sang pemberi nikmat Yaitu Allah SWT Karena kalau kita melihat Yang namanya nikmat Allah itu Tidak terhingga Mbak Sangat terlalu amat banyak Sehingga senantiasa kita itu Sebagai hamba Hanya pantas bersyukur dan bersyukur Ya dengan segala pemberian Allah SWT Kita memang harus bersyukur ya Pak Betul Manfaat bersyukur apa Pak? Allah SWT sendiri mengatakan Kalau kalian bersyukur Atas apa yang telah aku berikan Maka akan aku tambah Dengan nikmat yang lain Tetapi manakala kalian Tidak bersyukur Ini ancaman Allah ini Sesungguhnya Adabku amat berdih Karena syukur itu kan ucapan Wujud terima kasih kita Masa sudah dikasih sesuatu Kepada teman saja Kepada sahabat kita diberikan Sesuatu Yang dari sana diberikan kepada kita Kan sebagai wujud Bahasa-bahasinya Kalau tidak memang tulis dari hati Kan mesti ucapan terima kasih Pada kita diberikan banyak nikmat Kok tidak bersyukur Gimana coba Gitu loh Pak Ya untuk bersyukur Pastikan sudah ada di Al-Quran Gimana Pak perintah bersyukur Begini Sebetulnya Manusia itu Diceptakan oleh Allah Kemudian diberikan Semua fasilitas Dalam kehidupannya Ini tujuan Tujuan utamanya adalah Untuk bersyukur dan bersyukur Dalam surat An-Nahl Ayat 78 Allah s.a.w. itu Mengatakan begini Wallahu Akhrajakum Mimputuni Ummahatikum Layaklamuna Lataklamunasayan Wajakala Lagumul Sam'ah Walabesoro Walabidah Laalakum Taskurun Allah Telah Mengeluarkan Kalian Dari Perut Ibu Kalian Dalam Keadaan Tidak Mengetahui Apapun Tidak Mengetahui Sesuatu Pun Kemudian Allah Menjadikan Pendengaran Penglihatan Dan Hati Dengan Tujuan Agar Kalian Bersyukur Ini Prinsip Utama Kita Diceptakan Allah Lewat Perut Ibu Kita Dari Yang Nol Tidak Tahu Apa-apa Tidak Punya Apa-apa Allah Lengkapi Pendengaran Panca Indra Penglihatan Dan Hati Biar Perangkat Yang Menyertai Kehadiran Manusia Di Muka Bumi Ini Untuk Mewujudkan Tujuan Allah Menciptakan Kita Dengan Bersyukur Artinya Memanfaatkan Tujuan Allah Menciptakan Kita Dengan Segala Perlengkapannya Dengan Segala Organ Itulah Makna Bersyukur Tentu Tentu Sada Memanfaatkan Sesuai Dengan Tujuannya Tidak Menyalah Gunakan Untuk Hal-hal Yang Bisa Merugikan Diri Sendiri Merugikan Orang Lain Maupun Merugikan Semuanya Manakala Seseorang Itu Diberikan Nekmat Yang Banyak Tetapi Intinya Dalam Al-Quran Ini Yang Banyak Allah Katakan Lain Sakartum La Adin La Ajitanakum Wala Inkabartum Inna Adabila Satid Mana Kalian Manakala Kalian Bersyukur Maka Allah Akan Tambah Nekmat Yang Lain Ini Janji Allah Manakala Kita Senantiasa Pandai Pandai Bersyukur Pandai Pandai Mensyukuri Apa Yang Telah Diberikan Oleh Pada Allah Pada Kita Sekali Lagi Mbak Nekmat Allah Itu Luar Biasa Banyaknya Saking Banyaknya Justru Kadang-kadang Kita Tidak Merasa Mendapatkan Nekmat Karena Terlalu Banyak Kalau Kita Mendapat Sesatunya Dikit Terasa Tapi Begitu Banyak Akan Terapekan Kadang-kadang Ini Oleh Karena Itu Allah S.W.T. Menegaskan Barang Siapa Yang Tidak Pandai Bersyukur Sesungguhnya Adabku Sangat Beber Terhadap Nekmat Tuhan Hendaklah Kalian Bersyukur Dengan Mengatakannya Baik Mengatakan Lewat Ucapan Alhamdulillah Nilai Selama Ini Aku Perduangkan Bagus Alhamdulillah Upayaku Tidak Sia-sia Tetapi Selain Ucapan Itu Juga Diiringi Dengan Perbuatan Yang Mencerminkan Rasa Terima Kasih Rasa Ungkapan Kebanggaan Atas Apa Yang Kita Terima Tadi Dengan Bersyukur Ya Pak Ya Berarti Kita bersyukurnya Dalam Kedepan Sehari-hari Itu Bagaimana Pak Nakbir Pandemi Kemarin Ibunya Sudah Allah Panggil Ayahnya Juga Allah Panggil Ada Sebagian Temanku Yang Sudah Allah Panggil Lewat Pandemi Yang Begitu Luar Biasa Ini Tetapi Allah Masih Memberi Kesempatan Kepada Saya Bertemu Dengan Bulan Ramadan Tahun Ini Alhamdulillah Ini Dengan Ucapan Tetapi Dengan Perbuatan Selain Dengan Ucapan Buka Perbuatan Maka Aku Sisehkan Aku Targetkan Dari Sebagian Uang Sakuku Untuk Anak Pelajar Coba Satu Hari Saya Sisehkan Seribu Untuk Infak Subuh Tak Target Satu Hari Minimal Seribu Ini Wujud Ucapan Terima Kasih Ucapan Syukur Juga Dengan Perbuatan Aku Diberikan Sehat Meskipun Agak Malas Meskipun Berat Aku Kemajid Karena Memenuhi Panggilan Allah Saat Terdengar Adan Apapun Kesibuan Kita Apapun Kerepotan Kita Saya Sempatkan Saya Utamakan Dahulu Memenuhi Panggilan Allah Untuk Melaksanakan Sholat Ini adalah Wujud Dari Pengamalan Syukur Ucapan Sikap Sikap Maupun Perbuatan Ini yang penting Untuk Kita Biasakan Kita Tanamkan Dan Tentu saja Kita Aplikasikan Kita Biasakan Dalam Kedupan Sehari-hari Berarti itu Tadi ya Teman-temannya Bersyukur Dalam Kedupan Sehari-hari Bisa Lewat Ucapan Perbuatan Yang sudah Dijelaskan Oleh Pak Pras Sedikit lagi Mbak Tapi Kenyataannya Mbak Ini yang Mengatakan Bukan Pak Pras Atas Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Kita Semu Begitu Banyaknya Tetapi Kenyataannya Dalam Keseharian Ini yang Mengatakan Allah Dalam Surat Al-Mulk Ayat 23 Allah Katakan Ternyata Meskipun Kita Diberikan Banyak Nikmat Dialah Yang Menciptakan Penglihatan Dialah Yang Menjadikan Pendengaran Dan Hati Tetapi Amat Sedikit Kalian Bersyukur Nah Ini Ini Adalah Tidak Usah Lewat Melalui Survei Ini Allah Sendiri Yang Mengatakan Yang Mengklaim Bahwa Di antara Umatku Ini Meskipun Banyak Nikmat Kebanyakan Mereka Tidak Bersyukur Dalam Ayat Yang Lain Allah Tegaskan Lagi Dan Sedikit Sekali Dari Hamba Hambaku Yang Bersyukur Oleh Karena Ini Menjadikan Kita Apa Motivator Kita Jadikan Pendorong Kalau Allah Sudah Tahu Di antara Umat Islam Di antara Kita Ini Mesti Yang Berpuasa Dengan Yang Tidak Kira-kira Menurut Banyak Yang Tidak Iya Betul Di antara Anak-anak Yang Umat Islam Yang KTP Islam Kira-kira Yang Puasa Dan Tidak Mesti Banyak Yang Tidak Yang Pergi Sholat Berjamaah Di masjid Mesti Banyak Yang Tidak Sholat Di masjid Inilah Berarti Allah Katakan Tadi Kebanyakan Dari mereka Tidak Bersyukur Yang Bersyukur Apa? Jumlahnya Sedikit Sedikit Sekali Maka Ini Bahan Renungan Kita Mari Kita Jangan Sampai Dijadikan Orang Yang Tidak Pandai Bersyukur Atas Apa Yang Allah Telah Limpahkan Begitu Banyak Kepada Kita Senantiasa Bersyukur Dan Bersuh Bersyukur Dengan Ucapan Dengan Sikap Dengan Perkuatan Terutama Dengan Amalan Kita Sehari-hari Itu Intinya Dari Bersyukur Kita Kepada Allah Bukan Wata Iya Berarti Dari Materi Bersyukur Tadi Mungkin Ada Pusan-pusan Untuk Teman-teman Setepah Hebat Gimana Pak Teman Bersyukur Gini Anak-anak Setepah Hebat Kalau Allah Tadi Katakan Sedikit Dari Hambaku Yang Bersyukur Ini Cerita Sedikit Ini Dulu Itu Zaman Falifah Umar Ada Seorang Pemuda Berdoa Ketika Tawab Di Kaabah Doanya Apa Allahumma Ja'alni Min Ibadikas Kolil Allahumma Ja'alni Min Ibadikal Kolil Ya Allah Jadikanlah Aku Termasuk Golongan Hambamu Yang Sedikit Falifah Umar Heran Loh Doa Kok Yang Ini Tidak Pernah Terdengar Kok Minta Dijadikan Golongan Yang Sedikit Setelah Sertai Dipanggil Wahai Anak Muda Kok Doamu Begitu Apakah Tidak Ada Doa Lain Yang Kamu Minta Kepada Allah Selain Apa Yang Kamu Ulang Ulang Doamu Seperti Itu Apa Jawab Pemuda Itu Wahai Amir Muminin Aku Berdoa Kepada Allah Seperti Ini Karena Aku Merasa Takut Dengan Penjelasan Allah Dalam Ayatnya Yang Mulia Sesungguhnya Kami Allah Telah Menempatkan Kalian Di Muka Bumi Dan Kami Jadikan Bagimu Penghidupan Tetapi Sangat Sedikit Kalian Bersyukur Maka Dalam Beribadah Dalam Keimanan Kita Termasuk Yang sedikit Itu Tidak Masalah Dalam Urusan Ketaatan Tetapi Dalam Kehidupan Bermalah Bermasyarakat Kita Harus Yang Ikut Yang Banyak Kok Anak 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 Hari Minggu Nanti Karena Akan Lomba Kerja Bakti Itu Kita Harus Ikut Yang Umumnya Sudah Diumumkan Teman-temannya Kerja Bakti Juga Harus Kerja Bakti Tetapi Kalau Anak-anak Kok Yang lain Masih tidur Sholat Asar Kemudian Ada Panggilan Adhan Sholat Asar Ke Masjid Meskipun Yang ke Masjid Tidak Banyak Sedikit Tidak Masalah Aku Termasuk Golongan Yang ke Masjid Yang Meskipun Golongan Sedih Sekali lagi Antara Ibadah Dan Bermuamalah Antara Ketaatan Dan Bermasyarakat Harus Dibedakan Untuk Hal-hal Yang Ketaatan Untuk Hal-hal Kewajiban Ketakuan Wadah Allah Kita Termasuk Golongan Yang sedikit Inilah Yang Beruntung Karena Memang Itu Sebagaimana Yang Allah Katakan Sendiri Bahwa Kebanyakan Manusia Itu Tidak Pandai Bersuk Ini Intinya Yang Perlu Kita Tanamkan Untuk Anak-anak Kustipah Hebat Semoga Di bulan Ramadhan Yang Mulia Ini Yang Benuh Berkah Ini Lebih Meningkatkan Kualitas Ibadah Kita Meskipun Teman Kita Yang Saat Sedikit Tidak Masalah Kita Coba Mulai Dari Diri Sendiri Dengan Ketetapan Hati Semoga Semuanya Ini Benar-benar Karena Ikhlas Melaksanakan Untuk Allah Kebanyakan Wadah Ya Tadi Sudah Dijelaskan Banyak Sekali Ya Oleh Pak Pras Semoga Ini Kita Hati Kita Bisa Tergerak Untuk Lebih Bersyukur Nah Gitu Tadi Teman-teman Untuk Video Podcast Kali Ini Terima Kasih Pak Pras Sudah Membarkan Materi Sangat Bermanfaat Terima Kasih Teman-teman Jangan Lupa Untuk Klik Like Comment Dan Subscribe Di Channel SMPN Pad Madun Official Dan Jangan Lupa Untuk Share Ke Teman-teman Kalian Semua Terima Kasih Jaga Hati Jaga Ibadah Ramadhan Berkah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima